Intro Yo, selamat datang kembali di channelnya Egy4C Oke guys, saat ini adalah malam Senin ya Jadi hari Senin bukan hari Minggu Dan kalau udah menghubungan dengan siangnya ini gak masalah Lu mau keluar jalan sama siapa gitu Lu mau ke acara, mau apa Tapi ketahui satu hal, besok itu udah Senin Dan kalian tuh harus menghadapi yang namanya kenyataan Oke Yang masih sekolah besok upacara tuh Upacara ya, bangun pagi lu tong Jangan sampe gue yang datangin rumah lu tuh Bawa ember bangunin dulu ya, oke Tapi kayaknya fans bar kan gak bakalan bangun Sakut ke sekolah baru kalah L klasi Gue gak tau bola Gue gak urusan kalau bola gak ngerti-ngerti gue, oke So, jadi kali ini kita kembali lagi di konten reaksi meme Seperti biasa masih edisi spesial Bersama pemuda tampan dari Jakarta yang mengerti tentang Ultraman Siang siang Yang ada dewanya disini, oke Banyak juga diantar kalian bang reaksi bang sama bang future bang Reaksi bang sama bang future, oke Gue kagulin, gue tunggu buktin ya Kebetulan juga nih di hari malamnya nih ya Kita juga masih di hotel gua, jadi ini masih di Jaksar Dan ini merupakan hari ini ya Besok gue tuh udah harus pulang ke Medan Kembali lagi bikin konten seperti biasa, oke Jadi udah hari Minggu Dan hari Senin gue harus menghadapi kenyataan gue kembali di kota Medan Siang, oke Jadi kali ini kita akan masuk di reaksi meme Sebelum gue udah pake ini nih, jadi gue gak bakalan jatuh lagi kayak video sebelumnya Lagian kok bisa jatuh sih lu Sudahlah, sudah Sudahlah, jangan berlalu Jangan berlalu, biarlah berlalu ya oke Kalian ini seneng banget kalau udah dibahas tentang penderitaan orang lain Oke, jadi bagi kalian mau kirim reaksi meme, kalian boleh kirim ke email gua Dan kalian boleh buat reaksi meme itu tentang meme buatan kalian sendiri tentang Ultraman ataupun tentang gua ya pasti ya oke Dan kalau misalnya kalian tanya, misalnya meme itu tentang ultra selain dari Ultraman boleh apa enggak? Boleh, yang penting kalau misal pun dia gambar-gambar anime tapi kalau pembahasannya tetap Ultraman atau tetap gua itu masih gue terima oke Ya udah, kita gak usah lama-lama dan kali ini masih sama karena gak ada laptop, gak ada apa jadi kita masih reaksi dengan HP aja oke Yang penting nanti di editing kan bisa kalian lihat jelas tuh yang penting ini cukup kita yang lihat dan kita reaksi aja Nanti hasilnya gimana kalian aja oke Ya udah, kita usah lama-lama, kita langsung mulai aja di meme pertama kita oke Ya, disini ada Spongebob ya Aduh, males nonton Kamen Rider mulu lebih baik nonton EG%212A I'm hot out, nguset Jangan gitu, emang lo yakin konten gua tuh lebih seru daripada Kamen Rider gua tanya? Emang bener, emang gua coba tanya nih, gua coba tanya nih Jangan, gua gak ini, gua gak minta dipuji, gua gak minta apa Gua cuma minta kejujuran kalian, emang bener? Kalo konten gua tuh lebih seru daripada Kamen Rider? Kalo menurut gua enggak sih, emang lebih seru Kamen Rider kayaknya, dang Konten gua emang cringe semua Jangan merendap, ya Jujur aja, jujur aja ya Gua kalo disuruh nonton video gua, gua misalnya tuh udah upload video gua, gua tonton Gua malu ngerti diri gua sendiri, jujur aja Kadang memang ya susah gitu Ya tapi anyway, memang gua rasa enggak lah, gak sampai gitu banget Masa lu bilang konten gua lebih seru nonton konten gua daripada Kamen Rider? Lu sama kalo udah toy ya, seburaya ya Aduh udah gak pernah Kita mah apa tuh sih? Kita mah cuma konten kreator, konten kreator Youtube Bukan aktor pemeran Tokusatsu cuy Benda cuy, gajinya lebih gede aktor pemeran Tokusatsu Yaudah lah, thank you buat angry meme-nya Dan sekarang kita masuk ke meme yang kedua Oke? Ya, untuk saudara semua jangan lupa kalian subscribe EG4Z, biar banyak subscriber You weren't supposed to do that Wah ini gila, ini sumpah Lu bayangin masa Donald Trump ngepromosiin gua? Bukan-bukan, dia salah makanya meme ini Ini artinya lu jangan melakukan itu Lu gak seharusnya melakukan itu Oh, berarti Berarti ya kalo misalnya orang Jadi, penyebab kenapa subscriber gua lambat tuh Karena Trump gitu Wah ini berat Kalo ini gua gak berani ngelawan, sumpah Ntar di nuklir Jangan sampai gara-gara urusan konten kreator sama Trump Yang namanya perang dunia berikutnya tuh terjadi Jangan sampai, jangan sampai terjadi di dunia nyata Cukup endgame aja yang paling sadis ya Jangan sampai kejadian di dunia nyata endgame nya ya Please ya Cukup di film aja Jangan sampai Donald Trump tuh evolusi jadi Thanos Itu gua gak sanggup ya Walaupun kalo kalian lihat di belakang gua tuh Ada si Captain America geser Nah itu Ya walaupun begitu ya Berarti kan gua penerusnya gitu Captain America nya sudah tua Oh, enggak lah, enggak lah, enggak lah Nanti kalian pada ngomong Ah sombong amat lu bang jadi Captain Gua mainnya aja ya Udah jelas Terpampang jelas nih Ya Superman ya Berarti lu pake color di luar gitu Sekarang sih sudah tidak Sekarang namanya man of steel gitu ya Oke oke lah Thanks lah buat kalian yang udah kirim Kita masukin ke meme yang berikutnya oke Serial op mengajar kita Untuk berani menempuh apa jua halangan tanpa sebarang rasa gentar Oke Dari bahasanya nih kayaknya ini orang Malaysian yang kirim ini Dari Zikri yang kirimnya oke Jadi maksudnya tuh adalah serial dari Ultraman op mengajarkan kita Untuk supaya berani menempuh apapun yang menghalangi kita Tanpa rasa takut dan rasa gentar ya Kurang lebih seperti itu ya Harus berani gitu Jadi intinya gini Kalau kalian tuh harus udah memulai sesuatu ya kalian tuh harus selesaikan ya Intinya dari meme ini kalau singkat ya Ya kita tuh harus belajar yang namanya bertanggung jawab ya Terutama nih untuk kaum laki-laki nih Kaum laki-laki tuh bakal menjadi yang namanya calon pemimpin di masa depan nanti ya oke Jangan lari dari tanggung jawab Itu baru gak boleh Kalau itu gue gak suka Sumpah itu gak boleh Itu gak boleh ya Oke thank you nih Ini pertama kalinya nih ada yang kirim meme dari Malaysia nih oke Thank you nih buat negara tetangga kita yang udah ikutan sebarang nasi Harus abad dong ya ini dari Malaysia Harus ya gak boleh Gak boleh saling ngomong lah Jangan pecah lah Harus saling mendukung lah Yang penting lah apa pun terjadi ya oke Oke sekarang kita masuk ke meme-meme berikutnya ya Ini ada gambar Rena Oke Rena sama Jit sama Urnong Tiga Tinggalin Tiga dong bapak lu Bapak gua Belial Gak bang gak bang Maksudnya gimana sih Oh iya iya Lu ngerti 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 Maksudnya ini si Jit itu nyuruh Rena ninggalin si Tiga Waduh gak bisa gitu dong Terus si Tiga tuh ngomong bapak lu gitu Bapak lu Bapak gua Belial Oh iya gak bang ampun bang oke Sebenernya ya kalo menurut gua ya Kalo udah Ultraman Belial itu bisa dikatakan yang terkuat Tapi ya kayak mungkin kayak Sepu Sepu Kayak Mbah Kayak yang lain-lainnya Mungkin gak bisa ngelawan lah gua rasa ya Kayak Tiga Daina Yang gak bisa ngelawan itu kan ya Ya kayak Ultraman-ultraman next generation Kayak si Ginga mungkin atau Victoria gitu Aduh Kan mereka tuh kealahan juga ngadepin Belial Sensitive ini kontennya sensitive Sensitive ini Simpah Buat fansnya Belial sensitive Iya sensitive ini Jadi gua gak bisa banyak bahas gitu Ujung-ujungnya apa Nanti fandom-fandom ini yang nyerang kita cuy Kita yang diserang Enggak bang Belial tuh terkuat bang Ini bang Ya udahlah Lebih bagus sampe disini aja Tapi kalo udah urusan Rena Gua selalu bilang Kalo lu mau nyentuh Rena Lu hadapi dulu gua Oh siap Yang cem bener aja dah Yang bener aja dah Mbak Renanya dimana Guanya dimana Oke Oke lah thank you Dan sekarang kita masuk yang berikutnya Oke Gua minta lu semua subs channel eggy4z Ntar gua kasih uang 100 miliar Siap Bukan dari gua Amin Richman ya kalo ngerti Amin Richman ya Dari karakter meme yang udah cukup terkenal Udah lama banget Udah lama banget ya Jadi kalo misalnya lu mau minta uang 100 miliar Jangan dari gua Tapi lu minta sama yang buat meme ya oke Jadi disini gua ga bilang Gua cuma baca Gua ga bilang Beda bilang sama baca oke Beda tuh Kadang kadang-kadang nih Mereka-merekanya suka banget nih Salah kapra nih oke kan Nanti bilang Mana gua angkatnya mau kasih 100 miliar Kagak Kagak Ngomong sama yang buat meme siapa deh Ngomong sama yang buat meme Wah sengaja Sengaja ga sengaja ga dibuat Anonymous curang Curang ini sengaja ini oke Oke ya Pokoknya nih kalo kalian kepengen Uang 100 miliar kalian minta sama yang buat meme Oke jangan sama gua Gua cuma ngebaca dan Cuma nge-reaksi bersama oke Oke Kita masukin yang berikutnya Oke Egy4Z 1 juta subscriber Amin Egy4Z 200 juta subscriber Amin Satu Satu container Lagi-lagi Lagi-lagi Oke Amin nih Gitu apa Dibilang Lebih rame lagi apa Giveaway Ultra X Waduh Lu jangan buka spoiler Ntar pada minta nih Waduh Waduh Lu namanya nih mau ngebunuh gua secara perlahan ini mah Bilang ngebunuh Tapi tenang Halitanya begitu Tapi tenang Gua memang Lu ada janji Kalo seandainya nanti Kau beli 100 ribu Gua tuh bakal SIF Kau juga sama-sama Kok yang bedain SIF sama Ultra X Itu cuma bentuk aja sih Gua bilang Soda juga bisa malah SIF yang lebih kecil SIF itu dia lebih kecil dibandingin Ultra X Oke lah Thank you ya Buat yang doain gua Supaya channel bisa sampai 1 Amin Gua berharap sih kalo bisa 1 juta dulu udah gua kelari ya 100 ribu kelar Kita baru nyambung yang ke 1 juta Untuk 100 juta perjalanan kita masih panjang cuy Oke Oke next Yang berikutnya adalah Buy Sandy Cheeks Hater Egy4Z Pada zaman dahulu Subscriber Egy4Z Maksudnya apa nih Gambarnya gambar tikus Gua ga ngerti nih Apakah ini salah satu anime Eh anime Apakah salah satu animasi buatan Indonesia Atau gimana gua Pada zaman dahulu tuh ini Dia Malaysia Saya ingat gua Malaysia ya Hmm Mungkin bagi kalian yang tau Coba dikasih kolom komentar aja Gua juga kurang tau Apakah gua nangkepnya haters Ini kan mukanya sama Haters lu itu ternyata subscriber lu yang dulu Ya bisa jadi juga ya Istilahnya berarti dengan kata lain Kayak gini ya Orang yang udah ngebenci lu Yang ngomong bacotin apa-apa lu juga Video lu dibacotin apa-apa Ya secara gak langsung mereka ngontot juga ya Nambah viewers juga Ya kalo dia nge-dislay sama juga Sama ngalir terus gitu Yang penting apa Gak miss buat video yang pentingnya Adesan lagi diampain dulu Memang Kadang makanya ya Kalian tuh yang menghina tuh Sebenernya tuh masukan juga buat gua ya Kalo lu ga suka Kalo lu memang benci-benci banget sama gua Lu jangan nonton video gua Ini gua kasih tips and trick nih buat kalian nih Kalo yang bener-bener benci sama konten gua Dan bener-bener gak suka sama konten gua Jangan sekali-sekali lu buka video Lu buka video gua Itu sama dengan lu udah memberikan rezeki ke gua Bener gak? Bener gak? Jawab gak hanya gua Si future universe lu gitu juga Kalo lu gak suka Lu klik video dia Berarti lu udah buka Udah masih rezeki Santu ya aja Makanya gua sekarang berusaha Untuk tenang-tenang lah Biar kata Mesti kuat-kuat iman lah Denger apa yang dibilang sama mereka Yang penting Udah latihan kita di live streaming Ya Ya sebenernya ini Terima kasih juga buat Bang Winda Yang melatih kita tuh Supaya menjadi youtuber yang lebih sabar Lebih kuat Dan yang pastinya Ya jangan menyerah Sebelum impian kita tercapai Oke Thank you buat Bang Winda Bang Sudara Yang udah memberikan supportnya Untuk kita berdoa oke Sekarang kita masuk ke Meme yang berikutnya Oke Ini ada Kamen Rider 4Z ya Apa dia saudara Bang Egy? Bukan Kamen Rider 4Z tuh Bukan saudara gua Kenapa lu bisa Egy 4Z? Oke ini gua jelasin ya Ini biar lu tau juga Oke Jadi Kamen Rider 4Z ini Keluarannya kan tahun 2011 tuh 2011 Jadi gua mulai masuk dunia perwibuan Bisa dibilang tuh 2011 Ketika gua suka Kamen Rider Tapi disitu gua belum punya temen Apa siapa siapa Apa gua ganti nama aja di Facebook ya Jadi gua ganti Tadinya namanya gua pake nama asli Egy Gua usah gua sebut lah Nanti kalo gua sebut nama asli apa ya nih Boca-boca nih Nanti pada keipu nih oke Jadi gua ganti namanya menjadi Egy 4Z Itu dari tahun 2011 Wah cukup Dan sampai sekarang Masih gua pake Bahkan untuk channel Youtube ini ya Sampai Berarti dengan kata lain Nama Egy 4Z itu udah ada sejak tahun 2011 Dan bentar lagi udah mau 10 tahun Gak terasa banget ya Gua juga tuh dulu Pake nama Arga Kudo tuh Gua dari Gua Awal sama kita dari bikin Facebook Terus gua itu Gak bikin Facebook tuh kapan ya Pokoknya setahun setelah gua bikin Facebook Sekitar 2011 Atau 2012 Karena gua suka sama Detective Conan Nah Jadi Sini Cici Kudo tuh Tampak utamanya Ganti jadi Arga Kudo Sampai sekarang masih gua pake Jadi nama Egy Nama Egy Bahkan sekarang pun ya Udah jadi julukan lah ya Udah melekat banget gitu Udah melekat banget gitu Udah melekat banget Nah itu dia Jadi istilahnya dari awal itu Ada cerita masing-masing dari di klip kita gitu ya Jadi gua jelasin juga Biar kalian pada tau bang Namanya kok bisa Egy 4Z Tapi Egy 4Z kenapa bahasa Ultramen Lu gak tau sebenernya nama Egy 4Z itu Sejak 2011 Dan gua gak mau ganti nama Sampai sekarang gua tetapkan Namanya tetap aja Nama channel Mau nama Facebook Nama akun tetap aja namanya Egy 4Z Lebih gampang aja buat dispel nih Lebih enak aja gitu Oke Thank you buat yang udah Ini sekarang kita masuk ke meme yang berikutnya Oke Rasain nih Gua tahan Tak semudah itu Bambang ah si Bambang Jeton ternyata Ya gua jujur aja gua Kalo sama Jeton Merupakan musuh paling nyebelin Paling lewat Dan bahkan Bang Linda Basudara Juga kesel banget nama dia Kesel banget nama dia Serius Tapi memang bisa dilewatkan sebagai Monster paling epic juga sih Si Zeton ini Kalo dibandingin Alien Dada Masih mending Zeton gua bilang Masih mending Zeton Masih mending Zeton Karena bisa dibilang Zeton adalah salah satu Monster di Ultraman tuh Yang masih bertahan Dan masih sering muncul di Ultraman Sampai sekarang Awet gitu Masih awet ya Zeton, Gomorrah Tairan Tairan Masih banyak lah pokoknya Dan yang paling mau lebih awet lagi Dari dulu sampe sekarang Terus gua aminin Karena omongan orang itu Bisa menjadi doang untuk gua Oke Thank you banget buat kalian Yang udah sering support Oke Next yang berikutnya Otongnya disini Ini kan meme nya yang Baco Untuk ga kaya gitu Untuk ga kagak Untuk ga kagak Ternyata ini dia bagus Oh iya Gitu dong Dipake buat yang positif Positif Oke Kita masuk yang ke berikutnya Ya Berikutnya adalah Kamen Rider yang tukang mati hidup lagi Kamen Rider Ghost Ya itu memang bener ya Jadi Kamen Rider Ghost itu Si Tenkuji Takeru Nama pemeran aslinya Eh bukan pemeran Nama si Human Host nya Jadi memang si Takeru ini Udah hampir 2 atau 3 kali Dia boleh balik mati ya Karena Memang Temanya hantu gitu Jadi hantu beneran gitu Tapi Tapi Gua dulu sempet juga sih Nonton Kamen Rider Ghost ini Tapi semenjak udah pertengahan Udah agak Ceritanya agak ngebosenin Banyak juga diantara Fans-fans Kamen Rider Yang bilang Ghost itu Menang di awal aja Tapi storynya Ceritanya tenggelam loh Ya ceritanya tenggelam gitu Kalo dibandingin yang lain-lain gitu Makanya Gua pun ga tau juga ya Karena gua cuma nonton setengah episode saya Gua terakhir nonton tuh kalo ga salah Sampe Episode Pertama kali munculnya Kamen Rider Necron Itu pertama kali Yang terakhir gua tonton Setelah itu gua ga ada nonton lagi ya Ya baru setelah itu disambung lagi sama X8 Oke jadi untuk X8 Gak perlu gua bahas ya Karena fandomnya kuat X8 ini X8 ini paling bahaya sebenernya Gak perlu Gak perlu gua bahas Karena fandomnya Fandomnya gua takut diserang sama fandomnya Oke 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 Next yang berikutnya ya Kita masuk yang berikutnya oke Ultraman Taro versus Tyran Gak cocok Ultraman Taro versus Mak Betty Iya Gua tau ya Gua tau ya Gua tau Ultraman Taro versus Mak Betty Why gitu Kenapa Kenapa harus Ultraman Taro yang ngelawan Mak Betty Sebenernya ya Kalo dibandingin sebenernya Sebenernya nih Kalo gua cerita jujur aja sama lu ya Semenjak reaksi meme tuh Udah 3 Ultraman yang berusaha untuk ngelawan Mak Betty Tapi ga ada yang berhasil Oke Siapa itu Siapa itu Itu yang pertama Ultraman Taro Berakhir dengan Smackdown beserang 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 jadi Smackdown Oke Yang kedua Ultraman 3 Jadi batu Dikutuk Oke Dan yang terakhir adalah Ultraman Tureger Soal ngelewan Mak Betty Pada akhirnya Apa Jadi ngambang tuh di sungai itu sih Tureger tuh Makanya jadi udah 3 Ultraman itu ga ada yang belum ada yang bisa ngalahin Mak Betty ya ya Sekuat kuatnya Ultraman kalo udah namanya Mak Betty beraksi Gua tetep dukung Mak Betty Gua ampun Gak akan menang Pokoknya nih nih Ini terutama nih gua izin dulu nih Ini kalo misalnya beneran nih Mak Betty nonton nih Cuma sekedar ini ya Mak Bet ya Ini sekedar kiriman dari para fans gua Para subscriber gua tuh ingin nunjukin karyanya Mungkin salah satu Mungkin diantara para subscriber gua nih juga Ngefans banget nih sama Mak Bet ini ya Oke jadi ini ga ada unsur ngindir Mak Bet atau ga Oke ga ada ya Karena jujur aja bro gua ga takut Di satu otak sama gua bro Gua juga takut sih Daripada itu mending ajakin collab Nah pengen Pengennya sih mungkin Nanti lah kalo ada rezeki Kalo ini emang gua diizinkan bisa collab sama Mak Betty ya Coming soon lah Tunggu aja Sementara ini ya Kemarin tuh aja gua juga Ketemu sama Miawok pun Belum bisa sempet collab Karena ya waktu juga Waktu dan tempat kadang tidak bisa menentukan Karena bukan kita ga mau collab Karena kalo untuk youtuber seperti itu Kita tentukan dulu janwal Dan kita ya Ngeliat Apa juga lah Kita menghargai kesibukan Kita menghargai mereka juga Saling menghargai Karena ya Pastinya kan Ya mungkin Karena subscriber lebih banyak Pasti lebih sibuk Kalo dibandingin kita ya Gitu Kita ga tau lah kehidupan pribadi orang-orang Saling menghargai Saling menghargai Saling menghargai Oke Piper Zetton Waduh Dua ini nantangin Mak Betty Gak yakin gua Mereka nih menangnya serius Sekuat kuatnya Ultraman kalo the power of Mak Betty Itu udah paling the best juga Dia bisa ngalahin lah Unbeatable Unbeatable lah dia Pokoknya dia yang paling kuat gitu ya Oke Pokoknya nih Sekali lagi gua bilang ya Untuk Makbeth Gua nih segen nih Gua nih respect loh sama Makbeth lo Karena gua tuh salut banget sama karya-karya dia Dan video dia loh Jadi gua tuh Agak-agak takut gitu Agak segen gitu ya Selaku gua satu kota sama dia Intinya Ini gua supaya Mengajak para subscriber gua tuh Lebih mengenal siapa Makbeth sebenernya Jadi Merupakan salah satu youtuber medan Yang udah sukses Sampai sekarang ya Padahal jangka waktu dia tuh Hanya 2 tahun loh Tapi dia udah bisa kembangin channelnya Sampai 8 juta subscriber Hebat Salut banget Oke Thank you yang udah kirim Semoga aja Gua saranin nih Bagi yang ngirimin gua meme tentang Makbeth semua nih Kalian nih wajib subscribe Makbeth ya Harus Harus ya Dan kalian tonton semua videonya Gak nyesel Pesan dari gua oke Oke next yang berikutnya Kita akan masuk Oke Oke ini ada beberapa Ultraman King of Ultra adalah Ultraman King Oke King of Smackdown Ultra Seven King of Teknik Ultraman Ace King of Space Judo Ultraman Leo Dan Taro adalah King of Tik Tok Siap Ini the best Ini the best Raja dari semua raja Iya Raja dari semua raja Iya Kalau kayak Seven mending keren ya kan King of Smackdown Bisa Karena memang dia tuh Seven tuh memang barbar kalau udah bertarung Banting-banting sana sini Kalau King of Teknik bisa dibilang Si Ultraman Ace itu Paling banyak Paling banyak Spesial move nya Jurusnya banyak dia Nah kalau King of Space Judo Si Leo tuh memang jago bela diri Tapi kalau King of Tik Tok Ya Taro Bapak nya Taiga Siap Oke 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 Jadi kalau udah urusan Tik Tok The next artist Tik Tok Negeri saya tuh gak ada yang bisa kumpulin Bahkan Ultraman 3 pun sekarang udah ikutan main Tik Tok Gua jadi sebagai pengguna pun jadi agak-agak Ill feel Ill feel gitu Mebius masih aman Alhamdulillah Ya masih aman Tapi gak apa-apa Tapi ini gua challenge lu Nanti kalau seandainya beneran ada Ultraman Mebius buat Tik Tok Lu ikutin gayanya juga ya Gua tantang lu Gua aja Gua aja sebenernya jijik ngeliatnya ke sumpah Tapi ya mau gak mau apa Ya demi konten Demi menghibur gitu Karena Pernah animasi Ultraman Mebius nyanyinya tuh Baby Shop Pernah gua rin Pernah gua rin di Ultraman terlucur Oke Oke lah thank you lah Sekarang kita akan masuk yang berikutnya Ya Berikutnya adalah Ultraman Taro Ya Yang temen lu katakan ketika ngeliat lu ngelamar gebetan Ya Ultraman Leo juga bilang Ya Yang gebetan lu katakan pas lu ngelamar dia Kemudian ada Ultraman Ba Sah Yang penghulu katakan saat lu menikah gebetan lu Oke Ya Yang dibilang Ultraseban Yang lu ucapkan pada orang pertama kali Dolar kuning ini Bahaya Ini berat Ternyata bro Subscriber kita lebih dewasa daripada kita Oke 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 Ini meme nya agak sensitif Jujur Ini agak sensitif Jadi dikasih disclaimer nih Kalau gue kena dolar kuning lagi Aduh ampun lah Jujur aja Bahaya sumpah Makanya guys Kita tuh upload content tuh sebenernya gak bisa sembarangan di channel Belum lagi sekarang mulai banyak peraturan-peraturan baru di youtube Makanya kenapa kita tuh sering lambat nambah subs nya Karena banyak peraturan baru tuh yang harus kita turuti Yang dulu tuh kita cepat naik karena ini Ya sekarang kalau kita naik kita gak dapet apa-apa gitu Makanya sekarang tuh kalau untuk upload konten-konten di youtube Itu sebenernya semuanya semakin lama semakin sensitif sih Kalau gue bilang Ketet peraturan semakin ketat juga Jadi Makanya gue selalu bilang Banyak juga teman-teman gue tuh bilang Bang gue pengen jadi youtuber apa sarannya Ya kalau lu buat konten ya Buatlah konten yang original dan jangan buat konten itu yang mengarah ke kebencian Atau akan mengarah kekerasan dan cyberbullying Maka sebenernya cyberbullying itu gak boleh Gue sering bilang Karena ya Kita nih para konten kreator ini Berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian juga gitu Ya Ya pokoknya ya Be smart people lah Jadi yang terbaik Jadi penonton dan netizen yang baik lah Karena Gue tau Subscriber eggy4z itu adalah orang baik Dan multitalenta Dan kreatif juga Pastinya Oke Next yang berikutnya Kita akan masuk ke yang berikutnya Oke Mak betty lagi aduh Waduh Ini banyak banget yang ngirimin gue mimak betty nih Oh alah setan Setan Nyari ember kok payah kali Seneng kali bah Bisa pula Oh menar ya Oh si taro maling ya Buat pening kau ya Eh taro Pahuk gue lipas Besera kau Alamak mati aku Jadi Jadi pake logat medan gue ngomongnya Sumpah Mungkin ini pertama kalinya ya Kalian dengerin gue ngomong pake logat medan ya Kenapa lagi si taro lagi yang dikenain sama mak betty Kasian loh Kasian loh si taro lo Mantesan anaknya kayak gitu Bapaknya ternyata korban bullying Mungkin karena bapaknya main tiktok juga kali ya Bisa juga Mungkin mak betty ini Ya keras juga Mak betty ini memang agak gimana gitu Gue tau The power of mak betty lah Pokoknya gue selalu bilang the best mak betty Ibar kata Kalo misalnya tuh ada event-event Nih gue ceritain sedikit lagi Tentu Mak betty Kalo misalnya di event-event Nanti begitu ada yang teriak tuh Mak betty is coming Oh satu Satu stadion coy Lapan juta penonton Yang nonton tuh Gila Salut lo pokoknya gue Pokoknya tetap selalu respect sama Si Mak betty selaku dia tuh youtuber main Dan juga satu kota sama gue ya Oke Oke next yang berikutnya ya Oke Apa nih Mati kau Sophie Oh tidak semudah itu Belial Anjir sakit coy Apa nih Ikut pesta dong Maksudnya Oh Oh ngerti gue Pertama-tamanya berantem dulu Antara Jopi dan juga Siapa nih Iya Jopi sama si Belial Tapi pada akhirnya mereka apa Nyatu juga Jadi Confusion Ultraman Off gitu Kadang ini lah Dari Thunder Breaster ya Lebih tepatnya ya Dari Thunder Breaster ini kita bisa belajar Yang sering berantem Yang sering gak suka satu sama lain Suatu saat pasti mereka akan bersatu Untuk membela sesuatu Nah itu dia Ada juga Padahal kayak gini Waktu SD atau SMP Pura-pura Lu jangan benci-benci sama orang Nanti lu malah suka Iya Ada misalkan itu Itu bener dong Wah kake gue gak suka Dia celek Padahal dalam hatinya ada rasa Hahaha Ya itu bener Itu bener Itu bener banget Jadi istilah kata-kata Istilah kata-kata benci Itu adalah Benar-benar cinta Hahaha Gila itu istilah old school luangan Old school banget Sudah lama banget tuh Mungkin yang kelahiran tahun 2000an Gatau tuh Yang kelahiran tahun 2001 Oh lu 2001 lu Iya Wah udah lama banget Berarti jauh juga umur lu sama gue ya Hahaha Jangan disebutkan dong Jangan disebutkan Oke Oke next yang berikutnya Oke Ultraman kok minjem kekuatan Ini Ini nyinder siapa nih Ini nyinder siapa nih ya Fandom nih Fandom nih Fandom nih arah sabar nih Ada yang bilang Ultraman kok minjem kekuatan Kok enak ngomongnya Kok enak ngomongnya Jadi ini gak hanya menyinder satu pihak ini Banyak Banyak yang kesindir ini Banyak Ultraman kok minjem kekuatan ya Ibarat kata kalo di Kamen Rider tuh Kamen Rider kok minjem kekuatan ya Berarti kayak si Kamen Rider Gio sama dikit Mereka tuh kan minjem kekuatan senpai-senpai nya Ya berarti kalo di Ultraman ini ya niru siapa gitu Banyak lah Gak cuma satu pihak doang ada beberapa banyak gitu Ya lu mau bilang gak hanya di Ultraman Di sentai pun ada Gokaijen Nah kalo di Ultraman ini usah gua sebutin Karena banyak ya Banyak banget Oke lah sip ya Thank you guys Belum belum Kita masuk sama saya lagi oke Kita masuk yang berikutnya oke Jika kalian menanyakan misteri Ultraman terbang kemana setelah tempur itu biasa Yang paling misteri adalah kostumnya pada bagian mata pake lampu tapi kok bisa liat Bener juga sih Jadi gua jelasin Kalian harus tau nih gimana cara ngeliatnya gitu Nih dijelaskan sama cosplayernya Nggak Sebenernya gua belum pernah Belum pernah sih Cosplayernya jadi gaul Gimana Tapi ya ini juga Sistem Itu kan Dugzagi punya gua tuh kan Sistem kostum Ultraman yang bisa kita katakan Budget standar ya Bukan budget yang paling guah gitu Jadi Dugzagi gua tuh Helmnya warnanya kan hitam Ada Jadi di bagian mata tuh Ada satu namanya mica Kayak bentuk Kurang lebih plastik yang untuk kaca lah gitu Plastik untuk kaca helm Jadi itu dipasang itu warna merah nanti ada Ada lapisan lagi supaya kita bisa ngeliat dari situ ya Jadi kurang lebih Kayak kita pake kacamata google Kurang lebih Kacamata google otobong motor ya Nah Kalo yang versi Ultraman yang asli Kenapa bisa ada lampu Dari lampu itu nanti ada satu sensor ya Kalo yang beneran yang gua tau dari sistematisnya ya Ada satu sensor nanti kalian tuh bisa ngeliat langsung Dengan mata cahaya kalian tuh jadi lebih terbantu gitu Dengan matanya gitu Dengan lampu di matanya Jadi kalian ngeliat keluar pun jadinya gak kabur Karena kostum biasa kalo lu liat bagi tuh kabur loh Iya Apalagi kalo kaya kostum kurang lebih good Kayak kostum Kamen Rider atau Super Sentai Ya nanti ya matanya dari mata belalangnya tuh Nanti misalnya kun ada bentuk-bentuk garis-garis ya Garis-garis itu ada kayak lubang-lubang kecil gitu Susah memang Makanya kalo cosplayer Kamen Rider Dan cosplayer Super Sentai Itu kita tuh gak bisa lama bakalan pake kostum Puyung ya Bukan puyung Karena ya pastinya oksigen gak ada gitu Susah pada kostumnya Meliat garis-garis bintik-bintik juga lama-lama Aduh mata Makanya ya Apalagi kalo misalnya di film-film Super Sentai Atau film Kamen Rider dan Ultraman Disitu ada istilah yang namanya Sweet Actor Jadi Sweet Actor itu ada ibaratnya Ya misalnya sih kayak dari Ultraman Traiga ya Human Hostnya si Hiroyuki Hiroyuki itu berubah Nanti setelah Hiroyuki berubah Bukan berarti si Hiroyuki yang pake kostumnya Iya ada orang lain Jadi kalo misalnya Karena dulu pernah pengalaman ya Pernah pengalaman yang namanya kostum Ultraman Eh bukan di Ultraman sih Lebih tepatnya di Kamen Rider Jadi satu kostum tuh kan Si Kamen Rider dan Ichigo Nama-sama Human Hostnya kan Hongo Takeshi Hongo Takeshi ini dia berubah jadi Ichigo Dan dia tetep pake Ichigo Tetep pake kostum Ichigo Jadi melakukan adegan trik Salto-salto sendiri Gak pake stunman Jadi karena udah kecelakaan atau gimana ya Baru Barulah disitu dibuat yang namanya Lebih pake shoot actor Karena kalo untuk shooting itu Untuk hal begitu Gak bisa langsung satu orang Untuk satu postu Karena kalo shoot actor yang terluka Bisa digantikan Gak ketahuan Kalo aktor utamanya yang Terluka kan Berabe Susah That's why Kenapa gue bilang untuk bikin film-film Itu susah Makanya kita perlu kerjasama Bahkan jangankan untuk Film segede kayak gitu ya Untuk bikin konten Youtube yang apalagi Bikin parodi Bikin komedi Itu gak bisa sendiri Susah Lalu minimal harus ada yang bantuin temen lu ya Oke Pembahasannya jadi kepanjangan Jadi sekarang kita akan masuk ke moment berikutnya Oke Notifikasi youtube eggy4z212 Langsung 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 pergi Notifikasi dari pacar minta traktir tanggal 2 Cabut lah Cabut lari lu Kadang lu Lu berarti ya Tergantung sebenernya Gue bilang sih kalo udah soal begini sih Tergantung ceweknya Kadang ya Ada memang cewek lu tuh Memang pengen quality time sama lu Tapi ya Kadang nanti ada juga yang pengen Ya jajan terus dah Atau gimana Makanya ya Banyak sering ngomong gue Lebih bangga jadi jomblo Gue jadi jomblo tuh Dumpet gue tebel Banyak ada yang sering ngomong gitu Tapi ya Ya beda-beda sendiri Makanya gue selalu bilang Yang namanya wanita tuh sulit dipahami Ibarat kata soal PR matematika susah Nah hati wanita tuh lebih susah gitu Makanya Jadi lu tuh jangan bilang bahwasannya Ah lu jomblo mulu lu bang Jomblo mulu Cari-cai kenapa Emang lu kirain dapetin satu wanita tuh gampang Nih ya gue jelasin ya Wanita yang benar-benar baik Yang mau mengakui kesalahannya Dan mau minta maaf duluan Itu sama seperti badak ujung kulor Yang artinya adalah spesies yang terancam punah Cuy Susah Susah beneran ngomong gue Aduh Ya di cari Darsi sama topi Jangan lupa di cari ya Gaspare sepatu hitam Gaspare sepatu hitam Nah yang belum potong rambut lagi Potong rambut Gak sekolah Gak sekolah Santuy Lo ngecek banget lo Lo ngecek banget lo sumpah lo Oke so jadi begitu Gue kan merasa merdeka Gue udah tidak sekolah lagi Siap siap Sama gue juga Oke so jadi itulah dia video reaksi meme kali ini Nah mungkin bagi kalian mau ikutan video reaksi meme Kalian bisa kirimkan meme buatan kalian tentang Ultraman Atau tentang gue tuh ke email lu Gue bisa kalian cek aja nanti disini Gini sama si Arga Kudo nih Menurut lo dibandingin episode yang kemarin Nah episode katanya gimana nih Episode kali ini lebih lucu lagi dibandingin kemarin Tapi menurut gue gak epic Karena gak ada adegan gue jatuh gitu Gak ada adegan ya Oh jangan Safety Safety first Jangan-jangan Oh kalo lo pengen adegan jatuh lagi Apa peronik gue panggil Mak Betsy Jangan dah Ampun dah Jangan dah Ntar lo nangis lo gak bisa pulang lo Gak bisa Gila Gila Gue Lo aja yang 200 ribu lebih subscriber gak bisa ngalahin dia Apalagi gue yang cuma 80 ribu Anyway Yang bagaimanapun juga Pastinya kita tetap selalu menghargai Mak Betsy sebagai subscriber Apalah Sebagai youtuber bisa dibilang senior lah dari gue Karena udah lebih banyak subscribernya ya oke Ya jadi mungkin itu aja kata-kata terakhir dari gue Ya kalo kalian suka dengan video ini Ya jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel ini juga Serta nyalakan juga loncengnya Untuk mendapatkan informasi yang pastinya gak paling seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya oke Dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Babang Future Universe AKA Arga Kudo Dan nyalakan juga loncengnya biar kalian tau juga uploadan video dia Yang pastinya Kita akan tetap selalu upload dan kalo bisa lebih konsisten Dan kalo bisa satu hari satu gue usahain video untuk kalian ya oke Oke jadi mungkin itu aja dan sekali gue ucapin thank you buat Arga Kudo yang udah mau join kali ini Dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa collect lagi oke Dan kita doakan kalo bisa Dia nih yang datang ke Medan nih Jangan buang burunya ke Jakarta Ya bisa saya kuliah Ya pas liburan dong Jangan lu cabut pas kuliah ya gue ujual mau gitu Oke Oke jadi mungkin itu aja apapun yang terjadi Terus berkarya untuk mencapai impianmu Oke sampai sini aja guys Ciao and see you again di next episode video yang berikutnya Ciao bye bye